Ya pemerintah kita ke informasi selanjutnya Tim Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia mendatangi Dewan Pers mengadukan sejumlah media terkait pemberitaan kasus suap pergantian antarwaktu PDI Perjuangan merasa ada pemberitaan media yang menyudutkan mereka Kedatangan Tim Kuasa Hukum DPP PDI Perjuangan ke Dewan Pers untuk berkonsultasi terkait pemberitaan kasus suap anggota KPU Wahyu Setiawan dan kader PDI Perjuangan Harun Masiku Kasus ini juga menyeret-nyeret sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto PDI Perjuangan merasa dirugikan oleh pemberitaan beberapa media masa Agar Dewan Pers itu menangkap maksud kami bahwa tujuan kedua adalah agar media yang ada sekarang ini jalannya sesuai dengan di toh sesuai dengan fitrah yang on the track yaitu yang kedua yang ketiga tolong berikan jaminan kepada kami setidak didanian oleh Dewan Pers bahwa pemberitaan yang ada selama ini termasuk kami tidak melugikan kepentingan publik, kepentingan umum khususnya kepentingan publik di lingkungan anggota-anggota partai dari PDI tim kuasa hukum DPP PDI Perjuangan menegaskan bahwa kunjungan mereka ke Dewan Pers hanya sekedar berkonsultasi dan tidak ingin dianggap untuk mengancam kebebasan Pers hasil konsultasi mereka dengan Dewan Pers tim hukum akan membuat penganduan dan menentukan langkah selanjutnya sesuai keputusan dari DPP PDI Perjuangan Dari Jakarta, Wiwi Herjani dan Bayu Bunda, INews melaporkan